Nur Agus, selamat malam Suster Katarina, selamat malam Suster Vincent, selamat malam Bapak Ibu sekalian, serta juga adik-adik kami. Selamat malam untuk sahabat kami yang baru saja bergabung pada hari ini. Kita bersyukur kalau hari ini kita telah sampai pada hari ke-8 Novena kepada Bunda Maria dari Fatima. Dan juga kita telah sampai pada Tridum hari yang ketiga dengan tema Allah Saja Cukup. Terima kasih Pastor Agus sudah ada bersama dengan kami. Tetapi sebelum kita memulai renungan pada malam hari ini, baik kita memohon pendampingan Bunda kita, Bunda Maria, serta mempelainya ala roh kudus, agar Bunda menyertai kita di dalam renungan ini, serta Bunda berdoa untuk kita agal sinyal dan segala perangkat komunikasi yang ada pada kita dapat kiranya kita pakai untuk mendengar dengan baik apa yang akan disampaikan oleh Pastor Agus kepada kita malam hari ini. Mari kita bersama dengan kami. selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Terima kasih. selamat menikmati. Selamat menikmati. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertam, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria Bunda Allah Doakanlah kami yang berdosa ini Sekarang dan waktu kami mati, amin Demi nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin Kami persilakan Pastor Agus Baik, terima kasih Ibu Saudara-saudari, para suster, Bapak-Ibu Selamat malam dan selamat hari ini Dengan tema kecil yang sengaja saya pilih Atau angkat untuk kita renungkan bersama-sama Tema kita pada malam hari ini Hari ketiga ini adalah alas saja cukup Kira-kira apa yang mau kita renungkan Melalui tema yang sederhana ini Dalam permenungan kita hari ketiga Tema ketiga hari ini Sengaja diambil dari kata-kata Santa Teresa Dari Avila Dan ini adalah sebuah ungkapan Ada alas saja cukup bagi orang kudus ini Memiliki arti dan makna yang amat mendalam Bagi perjalanan hidup dan rohaninya Ada sebuah pengalaman dari orang kudus ini Akan Allah yang begitu mendalam Orang kudus ini menemukan bahwa tanpa Allah Semua usaha apapun yang dilakukannya Akan sia-sia belakang Allah bagi perjalanan hidup orang kudus ini Mendapat tempat pertama dan utama Ia bahkan merenungkan Allah dalam hidupnya Tidak hanya sebatas kebesaran, kemuliaan, dan keagungannya Melainkan juga sisi kemanusiaan dari Allah Ia menemukan secara pribadi dalam pengalaman Perjumpaan dengan Allah yang agung, mulia, dan kudus Namun konkret, nyata dalam perjalanan hidupnya Bahkan ia melihat Allah sebagai seorang sahabat Yang sangat mencintainya Semoga kita semua boleh merasakan Allah Sebagai sahabat kita dalam perjalanan hidup iman kita Cinta Allah inilah yang memberanikannya Untuk mengatakan bahwa tidak ada yang lebih mulia Dari Allah sendiri Untuk merenungkan secara mendalam tema kita Mengenai Allah sejak cukupi Saya mencoba mengambilnya dari Injil Yohanes Bab 14 ayat 1 sampai dengan 6 Dalam amanat perpisahannya Yesus berkata kepada murid-muridnya Janganlah gelisah hatimu Percayalah kepada Allah Percayalah juga kepadaku Di rumah bapakku Di rumah bapakku banyak tempat tinggal Jika tidak demikian Tentu aku mengatakannya kepadamu Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu Aku akan datang kembali Dan membawa kamu ke tempat Supaya tempat Dan kemana aku pergi Kamu tahu jalan ke sana Kata Thomas kepadanya Tuhan kami tidak tahu kemana engkau pergi Jadi bagaimana kami tahu Kata Yesus kepadanya Akulah jalan kebenaran dan hidup Tidak seorang pun dapat datang kepada bapak Kalau tidak melalui aku Saudara-saudari yang terkasih Melalui Injil ini Kita mau merenung beberapa hal Atau beberapa pesan bagi kita Di akhir tridum kita selama tiga hari Pertama Beberapa pekan ini Bahkan sampai hari ini Injil yang disuguhkan kepada kita Selalu diawali atau dibuka dengan Amanat perpisahan Atau pesan Yesus yang terakhir Kepada para muridnya Di akhir kebersamaan Yesus dengan para muridnya Yesus memberikan semacam amanat perpisahan Berupa pesan peneguhan Harapan dan jaminan bagi orang yang percaya Kepadanya Sebagai orang beriman Mengayati keyakinan seperti ini Tidak selamanya mudah Menjadi murid Kristus Haruslah mereka yang benar-benar Bermental seorang Pejuang sejati Ibarat seorang prajurit Yang setia sampai akhir Bahkan bersedia merubahkan diri Untuk kepentingan orang lain Atau sesamanya Berjuang mempertahankan keyakinan iman Kebenaran acara Dan pengayatan kasih Di tengah kehidupan yang berbeda Menjadi seorang pejuang yang militan Tanpa mengeluh dan menyerah Pribadi yang tidak mudah dihancur Dan oleh berbagai hal Hidup dalam Allah Dan arah yang jelas Dalam beriman Sebagai orang beriman Kita diharapkan selalu melihat Setiap ambang batas hidup kita Adalah sebuah kesempatan Dan peluang Untuk lebih memati Untuk bertahan Dan bangkit Lebih giat berusaha Lebih optimis Dan penuh keyakinan Bahwa Tuhan punya rencana Di balik segala sesuatu Yang terjadi Dalam hidup kita Orang beriman selalu berusaha Menemukan pesan Di antara kesulitan Dan tantangan Belajar untuk lebih rendah hati Berserah Dan meletakkan diri Di tangan Allah Dan bekerja sama Dengan cara Memiliki kesadaran beriman Semacam ini Sangat penting Agar kita lebih kuat Dan tegak Jika diperhadapkan Dengan berbagai aneka Kesulitan hidup Orang beriman Selalu mempunyai harapan Atas dasar iman Bahwa tidak ada masalah Sulitan Tantangan Yang tak terselesaikan Dan tidak ada penghalang Yang tak bisa Diruntuhkan Maka sesungguhnya Pesan Yesus Hendak mengembalikan Para murid dan kita Pada harapan besar Yang didasari padanya Karena ia sendiri Sebagai penjamin hidup Dan tujuan agi Dari perjalanan manusia Kata Yesus Dalam Injil Yang diperdengarkan kepada kita Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Kalau kita Amati secara baik Kata-kata Yesus Atau kalimat Atau pernyataan Yesus Yang mengatakan Akulah jalan Kebenaran Dan hidup Kita akan temukan Tiga kunci penting Dari kata-kata Yesus tersebut Yakni Jalan Benaran Dan hidup Kenapa Yesus katakan Bahwa ia adalah jalan Kenapa Yesus tidak katakan Pilihlah jalan yang lain Atau mengarahkan orang Pada jalan yang lebih baik Tapi justru Yesus Katakan Ia Sebagai jalan Artinya Menurut Dan Iman Kepercayaan 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 Orang meletakkan dirinya Membiarkan dirinya Membiarkan diri tubuh Di tangan Tuhan Yang kedua Kebenaran 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 Dia mengajarkan Yesus Adalah Kebenaran Tentang Kasih Allah Yang memberikan dirinya Berkorban Untuk Selamatan manusia Sebuah Kasih yang tidak Terletak pada Kata-kata Sanjir Atau Rumusan-rumusan Yang bisa Menggiurkan Orang Tapi Yesus Sungguh-sungguh Mewujudkan Kasih Secara nyata Dengan memberikan dirinya Supaya kita Memperoleh Selamatan Yang ketiga Hidup Artinya Bawa Maupun hidup Yang akan datang Apapun diri kita Siapapun kita Kenyataan-kenyataan Yang kita hadapi Saat ini Harus Membuat kita Menetap yakin Bahwa Saya hidup Karena Allah Yang memberi kehidupan Kalau Allah Yang memberi kehidupan Maka di dalamnya Selalu ada Jalan Keselamatan Yang keempat Saya coba Merangkul Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam Injil hari ini Dalam kenyataan Melihatnya di dalam Kenyataan Setiap hari Ada banyak Orang tua Yang mewujudkan Iman mereka Kepada Allah Dengan bekerja keras Berjuang Memenuhi seluruh Kebutuhan Anak-anak Menyiapkan Anak-anaknya Agar kelak Bisa menjadikan Rasi Yang Bisa Dibatang Memperoleh tempat yang nyaman Aman Walaupun dengan penuh kerja keras Usah Perjuangan Bahkan terkadang Mereka Dilupakan Harus bergumul Di tengah ruang Kesendirian Tanpa ada suara Yang terdengar Banyak hal yang Para orang tua Rahsiakan Dan hanya ada Kata-kata Nasihat Motivasi Yang selalu mereka Ucapkan Agar membangkitkan Semangat Anak-anaknya Dengan Harapan Lebih bahagia Dari mereka Inilah cita-cita Mulia Orang tua Kristiani Orang tua yang sungguh-sungguh Mengayati Panggilannya Sebagai murid Murid Tuhan Mereka selalu Berusaha Menjadi orang tua Terbaik Melalui Kehadiran Sebagai Seorang Teman Sahabat Untuk Mendengar Menasehatkan Dan Meneguhkan Dikala Anak-anaknya Mengalami Kesulitan Dalam hidup Memang Cara mereka Mendidik Tidak Selamanya Sama Ada Saatnya Para orang tua Itu Begitu Keras Tegas Memar Karena Mereka Hanya Memiliki Sebudang Pengalaman Pendidikan Latar Belakang Hidup Dan Lain Sebagain Tapi Di balik Itu Mereka Hanya Ingin Mengatakan Mengungkapannya Di atas Dasar Kasih Yang Tulus Dan Cinta Yang Murung Inilah Sebuah Cinta Tanpa Batas Dan Sebuah Pengalaman Akan Allah Di atas Segala Kalian Bagi Mereka Hanya Ini Cara Membalas Kasih Allah Yang Ma'amu Kelima Kisah hidup Beriman Ini Juga Hadir Dalam Gereja Baik Dalam Usupan Komunitas Religius Dimana Begitu Banyak Usupan Gereja Umat Dan Hiru Hidup Pada Saudara Saudarinya Di Tengah Pandemi Saat Ini Penghayatan Semangat Pendiri Perkembangannya Bagaimana Masa Depannya Apa Yang Harus Terus Dikembangkan Cukupkah Biaya Untuk Pendidikan Anggota Anggotanya Bagaimana Keberlangsungan Pelayanan Gereja Usupan Paruki Umat Dan Lain Sebagainya Bahkan Mereka Harus Serta Bertahan Menutup Kesulitannya Sendiri Agar Bisa Memberi Semangat Kepada Sesama Dan Umat Kuat Dan Semangat Untuk Mendampingi Umat Dan Saudara-saudaranya Yang Tengah Malami Krisis Dalam Imam Panggilan Baik Sebagai Seorang Imam Calon Imam Seorang Biara Biarawati Atau Awam Sekalipun Mereka Berusaha Menjadi Bapak Ibu Orang Tua Teman Dan Sahabat Dalam Siara Iman Dan Panggilan Mereka 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 Selalu Mendoakan Umatnya Saudara-saudarinya Memberi Motivasi Dan Peneguhan Tanpa Banyak Meminta Untuk Dihormati Dan Menuntut Untuk Dipuji Dibantu Diperhatikan Dikasih Hingga Bersuara Tanpa Kata Dan Berjalan Tanpa Tata Semuanya Tuhannya Ingin Mengungkapkan Kedalaman Keyakinan Mereka Akan Cinta Dan Penyertaan Al Ia Yang Telah Menghadiahkan Panggilan Suci Dan Meminta Untuk Terus Dicintai Dirawat Dan Dikembangkan Melalui Hidup Tugas Pelayanan Perutusan Karya Serta Pekorbanan Tanpa Yang Pada Akhiran Di Dalam Al Inilah Pengalaman Kasih Yang Cukup Bagi Mereka Untuk Melantungkan Nada Syukur Bahwa Allah Saja Cukup Mereka Hidup Dalam Sebuah Keyakinan Besar Bahwa Allah Tidak Pernah Meninggalkan Mereka Seorang Dini Bahkan Allah Selalu Menghadirkan Orang-orang Tertentu Yang Setia Mendoakan Mendukung Memberi Masukan Nasihat Di Kalah Kaki Mereka Berjalan Di Lembah Yang Kelam Lelah Dan Berada Di Tengah Impitan Kabur Yang Gelah Keenam Orang Beriman Selalu Meliki Keyakinan Besar Bahwa Jaminan Hidup Mereka Ada 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 Dalam Allah Mereka Berusaha Melakukan Yang Terbaik Melalui Apa Yang Telah Tuhan Percayakan Kepada Mereka Mereka Berusaha Memaknai Hidup Melalui Iman Yang Terguk Kasih Yang Tulus Dan Harapan Yang Besar Mereka Selalu Menemukan Ada Pesan Dan Makna Di Balik Semua Peristiwa Hidup Karena Allah Selalu Hadir Dan Menyertai Mereka Semua Pengalaman Akan Allah Itu Kiranya Membantu Kita Untuk Selalu Hidup Dengan Keyakinan Bahwa Hanya Allah Saja Sumber Kekuatan Harapan Dan Tempat Kita Bersujud Dan Memohon Daya Ilahi Dikala Berhadapan Dengan Berbagai Aneka Tantangan Dan Kesulitan Hidup Ungkapan Allah Saja Cukup Akan Memampukan Kita Untuk Selalu Melantungkan Nada Syukur Kepadanya Dan Selalu Kuah Dalam Iman Pesan Untuk Kita Sekalian Di Akhir Ridum Kita Semoga Hidup Kita Selalu Terarah Kepada Allah Berkat Dan Kasih Allah Selalu Mengalih Dalam Hidup Orang Yang Hidup Untuk Tuhan Dan Untuk Sesama Tuhan Selalu Menyertai Kita Bagian Pas Tidak Ada Yang Mengganggu Tidak Tidak Ada Yang Menakuti Tidak Berup Kesabaran Semuanya Akan Tercapai Siapa Yang Memiliki Allah Tidak Akan Berkekurangan Allah Saja Cukup Solo Dios Pasta Allah Saja Cukup Terima Kasih Tuhan Memberkati Kita Baik Saya Kembalikan Ke Moderator Kita Terima Kasih Pastor Agus Sungguh Berterima Kasih Selama Tiga Hari Ini Kami Tidak Menerima Hal Penting Di Dalam Tiga Hari Ini Yang Pertama Siapa Takut Dalam Hidup Ini Sangat Penting Yang Kedua Meski Lemah Kita Harus Tetap Setia Pastor Dan Yang Ketiga Allah Saja Cukup Dan Mungkin Lebih Sederhananya Bagi Saya Allah Allah Adalah Segalanya Bila Ini Dapat Kami Renungkan Dan Kami Lakukan Di Dalam Kehidupan Ini Kami Kita Lagi Merayakan Pesta Kemenangan Hari Raya Untuk Teman-teman Bapak Ibu Mari Bapak Ibu Silahkan Mungkin Ada Yang Mau Oke Silahkan Saya Mau Tanya Pastor Apa Dalam Katolik Istilah Pengangkatan Atau Reptur Itu Ada Ya Terima Terima kasih Ya Ini Dengan Ibu Apa Saya Dengan Ibu Wong Ya Ya Oh Oke 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 Terima 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 Saya Bisa Sampaikan Pada Sempatan Ini Memang Terima Bahwa Mereka Sungguh-sungguh Menghayati Hidup Sebagai Seorang Religius Biarawan Atau Biarawati Yang Suci Kudus Walaupun Mereka Punya Kelemahan Dan Kekurangan Fenomena Fenomena Rohani Seperti Ini Sebenarnya Kan Dan Kemurahan Allah Untuk Orang-orang Untuk Semakin Dekat Dengan Allah Jangankan Seperti Yang Disampaikan Tadi Mujizat Mujizat Yang Dibuat Oleh Yesus Itu Sebenarnya Juga Mau Mengantar Orang Itu Untuk Kenal Yesus Mencintai Yesus Secara Pribadi Persoalannya Memang Hal-hal Fenomena Seperti Ini Bisa Terjadi Pada Orang Yang Boleh Dikatakan Tidak Beragama Juga Tapi Kita Bisa Lihat Dari Buahnya Buah Buah Dari Fenomena Fenomena Seperti Ini Yang Perlu Kita Lihat Supaya Kita Jangan Sampai Terjebak Atau Membuat Kesimpulan Oh Orang Ini Mengalami Ini Berarti Luar Biasa Sekali Tapi Harus Dilihat Dari Buah Buah Itu Apa Kata-katanya Cara Hidupnya Sesuai Dengan Apa Yesus Ajarkan Gereja Ajarkan Atau Tidak Baik Itu Saja Mungkin Kalau Ada Yang Mau Ditanya Lagi Terima Kasih Sama Sama Pertanyaan Dari Bapak Herman Pak 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 Terima kasih Bu Regina Sudah Membacanya Baik Pak Ini Sebenarnya Pertanyaan Yang Bagus Untuk Kita Cari Kira-kira Apa Yang Dimaksudkan Oleh Yesus Dari Pernyataan Yesus Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Kalau Kita Melihat Dalam Konteks Yesus Waktu Itu Atau Bersama Para Murid Waktu Itu Memang Fokus Yesus Itu Adalah Pertama-tama Untuk Mengajar Mendidik Para Murid Ini Amanat Perpisahannya Khusus Kepada Para Murid Atau Para Rasul Waktu Itu Pertanyaannya Kenapa Karena Yesus Sebelum Meninggalkan Mereka Amanat Perpisahannya Tujuannya Untuk Meneguhkan Kembali Keyakinan Para Murid Kembali Keyakinan Hal-hal apa saja Yang sudah Yesus Ajarkan Dengan Katakan Akulah Jalan Kebenaran Dan Hidup Itu Yang Pertama Yang Kedua Apa Yang Diajarkan Oleh Yesus Ini Tidak Hanya Sebatas Kepada Para Murid Tapi Juga Orang-orang Yang Terbuka Hatinya Untuk Menerima Karya Keselamatan Allah Siapa Orang-orang Itu Orang Beriman Kristiani Orang Katolik Yang Sudah Mau Terbuka Hatinya Menjadi Pengikut Pengikut Kristus Dan Kita Bersyukur Bahwa Sampai Saat Ini Walaupun Di Tengah Berbagai Kesulitan Tantangan Dan Lain Sebagainya Orang-orang Katolik Tetap Kuat Dalam Iman Kuat Di Dalam Keyakinan Bahwa Yesus Yang Mereka Imani Itu Sungguh-sungguh Allah Allah Yang Turun Dari Surga Untuk Menunjukkan Jalan Sehingga Bagi kita Yesus Itu Tidak Diberi Kelar Dalam Kitab Suci Nabi Tetapi Oleh Kita Itu Adalah Tuhan Dia Sungguh-sungguh Allah Tapi Sungguh-sungguh Manusia Supaya Apa Manusia Mengenal Jalan Kesulitan Manusia Tahu Bahwa Saya Hidup Karena Allah Yang Memberi Hidup Manusia Tahu Bahwa Allah Yang Mengajarkan Saya Tentang Kebenaran Itu Tidak Hanya Mengajarkan Tapi Dia Juga Mewujudkan Apa Yang Dia Ajarkan Sampai Dengan Menyerahkan Dirinya Untuk Keselamatan Manusia Keselamatan Yang Ditawarkan Yesus Itu Bersifat Universal Artinya Untuk Semua Siapa Orang-orang Yang Mau Terbuka Untuk Menerima Yesus Sudah 2000 Sekian Tahun Manusia Di Kolong Langit Ini Tidak Semua Yang Mengimani Yesus Hanya Orang-orang Tertentu Yang Terbuka Hati Untuk Dipakai Roh Kudus Menerima Yesus Maka Sebagai Orang Kristiani Kita Patut Bersyukur Memiliki Iman Seperti Terima 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 Kasih Pastor Agus Sama Sama Untuk Teman-teman Jika Masih Ada Yang Mau Bertanya Satu Orang Lagi Terima 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 Kasih Juga Untuk Ibu Yang Sudah Menjadi Moderator Kita Selama Tridum Ini Terima Kasih Juga Untuk Ibu Regina Dengan Teman-teman Bapak Ibu Saudara-saudari Yang Kita Boleh Berbagi Untuk Merenung Kebaikan Tuhan Dalam Teridum Selama Tiga Hari Menjelang Hari Raya Kenaikan Tuhan Esok Hari Kita Harap Saya Berharap Semoga Peristiwa Teridum Ini Boleh Membantu Kita Untuk Semakin Mendekatkan Diri Kepada Allah Tapi Juga Membantu Kita Untuk Menghayati Panggilan Kita Masing-masing Secara Baik Dan Semoga Perayaan Esok Hari Menjadi Berkat Untuk Kita Berkat Berkat Untuk Keluarga Keluarga Saudara Saudari Bapak Ibu Termasuk Juga Untuk Para Suster Yang Bergabung Dalam Love Family Semoga Kasih Tuhan Selalu Menyertai Hidup Karya Pekerjaan Dan Keluarga Kita Serta Komunitas Kita Masing-masing Mari Kita Mohon Berkat Tuhan Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Beserta Kita Sekarang Dan Selama Lama Ya Allah Bapak Yang Marai Di Malam Yang Penuh Bersyukur Ini Kami Datang Kembali Kehadiratmu Mengaturkan Rasa Syukur Dan Terima Kasih Kami Karena Engkau Telah Menyertai Kami Selama Hari-hari Tridung Kami Hingga Malam Ini Terima Kasih Untuk Pengalaman Kebaikan Yang Kami Timbah Dengan Merenungkan Sabda Sabdam Merenungkan Kebaikan Kebaikan Merenungkan Cintamu Yang Maha Agung Kepada Kami Terima Kasih Karena Engkau Selalu Menyertai Kami Teristimewa Saudara-saudari Bapak Ibu Para Suster Yang Bergabung Dalam Love Frame Family Berkaitilah Komunitas Ini Dengan Kasih Dan Kebaikan Teristimewa Kami Berdoa Secara Khusus Mohon Rahmat Kesembuhan Bagi Hambamu Anakmu Cucu Dari Ibu Flora Jenny Anak Theodorus Jason Yang Tengah Sakit Ya Tuhan Engkau Telah Memberikan Anak Ini Untuk Hadir Dalam Keluarga Kami Mohon Ya Tuhan Jaman Kasih Kesembuhan Atas Anak Kami Ini Kiranya Oleh Kasih Dan Kemurahan Anak Kami Ini Boleh Mengalami Pemulihan Kesembuhan Dari Sakit Atau Penyakit Yang Tengah Dideritan Berilah Kekuatan Bagi Kedua Orang Tuanya Keluarga Besarnya Dan Siapa Saja Yang Terlibat Di Dalam Proses Penyembuhan Anak Kami Jason Ya Tuhan Teguhkanlah Iman Harap Dan Kasih Kedua Orang Tuanya Dan Juga Kekuatan Bagi Anak Ini Kiranya Rahmat Kesembuhan Terjurah Atasnya Kiranya Ya Juga Boleh Bertumbuh Sebagai Anak Anak Yang Kudus Yang Bisa Memanggahkan Keluarganya Bisa Memanggahkan Kereja Dan Teristimewa Semakin Hidup Berkenaan Di hadirat Ya Tuhan Di akhir Tridum Kami Kami Letakkan Seluruh Harapan Kerinduan Kerja Karya Dan Cita-cita Kami Panggilan Kami Masing-masing Dan Pelayanan Pelayanan Kami Teristimewa Komunitas Ini Dengan Seluruh Anggotanya Bapak Ibu Saudara Saudari Para Suster Diberkati Oleh Allah Yang Maha Kuasa Dalam Nama Bapak Dan Putra Dan Roh Kudus Amin Tuhan Memberkati Kita Amin Terima